Jangan lupa subscribe guys Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua Mengetahui apa yang kalian ketahui Karena berbagi itu indah Oke tanpa basa-basi Langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik Langkah pertama yang kalian bisa lakukan Untuk mengubah resolusi foto di Android Yaitu kalian masuk ke Google Play Store Oke di Google Play Store ini Kalian harus menulut sebuah aplikasi Nama aplikasinya yaitu Foto dan Picture Resizer Oke yang ada di layar HPC ini Kalian tinggal ketik foto dan Picture Resizer Setelah itu kalian cari Kemudian disini akan muncul tampilan aplikasinya Seperti yang di layar HPC ini Dan kalian install Setelah kalian install Lalu kalian masuk ke dalam aplikasinya Oke disini kalian tinggal pilih selanjutnya saja Oke saya paham Oke disini kalian tinggal pilih izinkan Oke Nah setelah kalian pilih izinkan Disini terdapat 5 fitur Yang pertama yaitu pilih foto Kedua ambil foto Ketiga foto diukur ulang Keempat pilih video Kelima beli premium Kalian tinggal pilih foto Dan disini kita ingin mengubah resolusi foto saja Kemudian disini kalian masukkan foto yang kalian ingin ubah resolusinya Misalnya kalian ingin merubah resolusi foto ini Oke Kalian tinggal pilih di bawahnya itu terdapat 4 fitur Yang pertama ada putar crop Ubah ukuran gambar berbagi Kalian tinggal pilih ubah ukuran gambar Untuk mengubah resolusi foto pada HP saya ini Oke misalnya disini kalian tinggal pilih resolusi Atau kalian tinggal pilih dimensi yang kalian bisa gunakan disini Kalian tinggal pilih juga di paling bawah Tunjukkan lebih banyak Oke Nah disini terdapat Resolusi foto yang kalian bisa pilih Semakin atas kalian pilih itu Maka semakin kecil Semakin bawah yang kalian pilih itu Maka semakin besar Otomatis jika kalian pilih yang besar Maka otomatis jika kalian pilih yang lebih besar Maka resolusi pada gambar tersebut itu akan meningkat Jadinya gambarnya akan lebih jernih Oke Oke mungkin sekian tutorial Bagaimana cara mengubah resolusi foto di Android Semoga tutorialnya bermanfaat Jika tutorialnya bermanfaat Share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas dari tutorial ini Kalian bisa tanyakan di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya di Instagram Oke see you next time And bye